musik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kampung V PeanutOpark kali ini kita akan belajar bersama dan memberikan tutorial cara pemasangan rasio dari motor new vega air tetapi pemasangan ini sama seperti jupiter zed ataupun motor mahal jenisnya sahabat sama ya lu dan jupiter Z adalah sama oke untuk Hai langkah-langkahnya seperti ini lor nah bentar saya paskan dulu tripodnya langkah-langkahnya kita ambil rasionya ada dua lor seperti ini yang satu jangan lupa ringnya ada ringnya lor di sini jangan sampai jatuh dan lupa dan yang satunya sebagian bawahnya tidak ada ya lor ini yang ada as panjang bagian ini kerangka sebelah kiri ya lor ini seperti ini ini as yang untuk menggir ini masuk di sini lakar yang besar kemudian yang untuk bagian kopling yang panjang ada di atas seperti ini kita kita paskan seperti ini lor nah seperti ini jika sudah pas kita masukkan ke bagian lahirnya pelan-pelan lor ini belum masuk diangkat lagi lor nah seperti ini lor ini sudah masuk lor oke untuk memasangnya seperti itu oke dulur setelah rasionya ini terpasang maka lengah selanjutnya kita akan memasang garpu pemindahnya ini ini untuk pemasangannya aman ya lor tidak akan mungkin kebalik walaupun seperti ini bisa dur lihat ini maaf jatuh besar kecilnya beda ya lor besaran yang ini daripada yang ini tetapi untuk cara pemasangannya ini aman tidak akan mungkin terbalik karena apa jikapun yang dulur memasangnya ini kebalik yang besar di tempat ini yang kecil tidak akan bisa karena tempat kelasnya ini tidak bisa masuk ya dulur seperti ini untuk yang kecil ini berada di sini dulur yang kecil di sini dan yang besar akan masuk di sini seperti ini untuk pemasangannya dulur bisa lihat ini menghadap kebawah ya lor yang bagian yang kecil dulu kita pasang ini yang besar tak taruh dulu seperti ini nah masuk ke seperti ini saya dekatkan ya biar lebih jelas maka akan pas di tempat asnya jika kita pasang yang besar tadi tidak akan bisa karena untuk tempat asnya ini berada di sini tidak akan pas seperti itu kan pas Oke seperti itu untuk bagian yang besar dulur ini kebalikannya ya lor kalau tadi yang kecil yang ada tunjulannya yang panjang ini dibawah untuk yang besar ini menghadap ke atas seperti itu seperti ini Hai kalaupun ini kebalik juga tidak akan bisa saya dulur karena akan mentok seperti itu kalau yang kecil ini seperti itu menghadap ke bawah dan yang besar seperti itu menghadap ke atas tunjulannya kemudian langkah selanjutnya kita memasang tramsifnya jangan lupa untuk bagian ini ini adalah untuk sensor gigi pemindahnya yaitu di sepedu 1234 nya kita kasih tempat kemudian kita masukkan seperti ini biar tidak jatuh sebentar kita akan cari ubang dulu nah sudah telur seperti itu kita kasih setempat di dalamnya ada pernya ya lor seperti ini seperti itu kemudian kita biarkan seperti ini dulu jangan pasang asnya kita singkirkan seperti ini kemudian kita pasang di sela-sela tramsifnya sebentar lor kalau agak susah kita tarik ke atas yang ini lor kita naikkan kemudian kita masukkan seperti ini kemudian kita paskan di sela-sela tramsifnya kemudian yang satunya kita juga lor kita tempatkan seperti ini jika sudah eh kita paskan di tempat asnya ya lor seperti ini asnya mungkin kita tinggal memasukkan asnya ini aduh lepas lor mudah di lor masangnya nah seperti ini jika diputar-putar maka akan jalan seperti ini lor ini akan memasukkan perpindahan giginya seperti ini maka pemasangan rasio ini sudah selesai tinggal kita menutupnya Oke dulur seperti itu tadi untuk pemasang rasio semoga bermanfaat dan bisa menjadikan sedikit ilmu untuk dulur-dulur semuanya dan jangan lupa ketika kita sudah bisa mengetahui mempunyai ilmu sedikit seperti ini kita bagikan kepada teman-teman yang belum tahu karena sebaik-baiknya ilmu adalah ketika diamalkan dan kita bagikan ke orang lain Oke seperti seperti itu tadi belajar bersama kita semoga bermanfaat akhir-akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih